Intro Perkumpulan Global Syahadah Mision yang berasal dari Malaysia hari ini pada Selasa 13 November 2018 melakukan pre-launching Konferensi Syahadah Internasional 2018 di Batam, Kepulauan Riau Konferensi Syahadah Internasional 2018 ini rencananya akan digelar pada tanggal 14 Desember 2018 di Masjid Agung Batam Center dan dibuka oleh Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia Penyelenggaraan kegiatan ini telah bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Batam dan Kantor Kementerian Agama Kota Batam Ketua Penitia Konferensi yang juga sebagai pengurus FKPP Kota Batam, Tatan Rustandi mengatakan program GSM ini setiap tahunnya akan dilaksanakan di berbagai negara dan tahun ini Batam terpilih karena lokasinya yang strategis di antara berbagai negara Asia Insya Allah acara ini akan memberikan manfaat karena di dalamnya ada beberapa acara yang berguna untuk seluruh elemen masyarakat bukan hanya Matisraf Insya Allah kita akan hadirkan seluruh agama yang di Indonesia itu kita akan hadirkan para pemimpinnya untuk sama-sama berdialog menjalin kerjasama untuk mencari kebaikan bersama, harmonisasi dan keamanan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal Abdullah mengatakan Kantor Kementerian Agama Kota Batam siap memfasilitasi kegiatan berskala internasional ini Kegiatan ini diharapkan akan menambah pengetahuan umat Islam tentang kandungan yang lebih luas pada kalimat syahadah acara ini positif pertama ada unsur penguatan pemahaman kita sebagai umat Islam bagaimana sesungguhnya dua kalimat syahadah itu dalam kehidupan kita ternyata itu bukan hanya sekedar kita ucapkan lalu kita pahami fitur sehat tapi juga bagaimana kita bisa mendalami dua kalimat syahadah itu menjadi sebuah sefirin, sebuah semangat dan itu bisa motivasi kita untuk meningkatkan ibadah kita selain kegiatan konferensi, sejak tanggal 12 sampai 16 Desember 2018 nanti GSM juga menggelar program motivasi EMQR ASEAN Martial Art Day yang melibatkan lima ribuan kumpulan seni bela diri Asia dialog antara agama dan syahadah mahabah rasul di lapangan Welcome to Batam acara ini akan diliput oleh puluhan media televisi internasional dari Batam ke pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan